Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan solat Jumat, maka tentu akan lebih baik sekali jika kita membahas mengenai keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada hari Jumat. Karena ketika seorang mengetahui tentang keistimewaan suatu hal, mengetahui tentang fa'idah dan keutama sesuatu, maka dia akan lebih berhatian daripada ketika dia tidak mengetahui keutamaan dan keistimewaan sesuatu. Maka di antara keistimewaan suatu Jumat, ada banyak sekali keutamaan hari Jumat yang disebutkan oleh para ulama. Maka di antara keutamaan hari Jumat ini, ini para ulama mendefinisikan kenapa disebut dengan hari Jumat. Karena ternyata hari Jumat ini, ini penamaan Jumat ini terjadi setelah Nabi SAW beliau mendakwahan Islam. Padahal orang-orang jahidi dahulu, mereka tidak mengetahui apa itu Jumat. Mereka menyebutkan Jumat ini dengan Yaumur Umruwa. Jadi, Yaumur Jumat ini penamaan dengan hari Jumat. Kalau orang-orang orang-orang zaman dahulu, mereka menamakan hari Sabtu sudah ada sebelumnya. Hari Ahad sudah ada. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini nama-nama hari ini, ini sudah ada semenjak dahulu kala. Padahal hari Jumat ini, maka penamaan Jumat dengan hari Jumat ini, ini baru terjadi ketika Nabi SAW sedang, beliau mendakwarkan agama Islam ini. Padahal penamaan hari Jumat, sebelum Jumat, dinamakan orang-orang zaman dahulu, mengatakan penamaan hari ini dengan Yaumur Umruwa. Hari Kedermawanan. Hari yang orang-orang arah. Jadi, orang-orang zaman dahulu, mereka sudah memuliakan hari Jumat ini dengan Yaumur Umruwa, hari berbagi kebaikan. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya, orang-orang ketika Nabi SAW, orang-orang peka zaman dahulu, Orang-orang zaman dahulu, mereka sudah memuliakan hari Jumat ini. Maka mereka menampakkan hari ini dengan Yaumur Umruwa. Setiap hari Jumat, mereka senantiasa memotong untang. Orang-orang yang kaya di antara mereka, memotong untang. Kemudian, dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di kota Maka. Ini yang terjadi dengan hari Jumat. Jadi, orang-orang zaman dahulu, mereka sudah Allah Ta'ala inhamkan kepada orang-orang Arab ini, untuk menjadikan hari Arab ini, hari Jumat ini, menjadi hari yang mulia. Maka mereka mengundangkan hari Jumat ini. Dan para ulama mengatakan, kata Jumat ini diambilkan dari kata Jamma'ayu Jamil, yang artinya adalah mengumpulkan, menghimpun, dan menyatukan. Maka, para ulama mengatakan, berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasannya hari Jumat dinamakan dengan Jumat, karena Allah Ta'ala mengumpulkan dan menghimpun penciptaan Nabi Adam AS. Sebagai mana dalam sebuah hadis, Nabi kita mengatakan, Pada hari Jumat, Allah Ta'ala menciptakan Adam. Kemudian, Allah Ta'ala juga pada hari Jumat, memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Dan pada hari Jumat pula, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan, pada hari Jumat pula, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, bahwasannya Nabi Adam bertemu dengan Hawa, istrinya, ketika Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dari surga menuju ke bumi ini, Allah Ta'ala pertemukan Nabi Adam pula dengan istrinya pada hari Jumat. Dan, Allah Ta'ala juga memanfaatkan Nabi Adam pada hari Jumat pula. Dan Allah Ta'ala, Nabi kita mengatakan bahwasannya, Pada hari Jumat pula nanti akan terjadi hari kiamat. Bahkan, Jumat ini memiliki peristiwa-peristiwa yang sangat banyak sekali. Peristiwa-peristiwa besar yang sangat banyak sekali. Dan, orang-orang menamatkan hari Jumat ini pula dengan Jumat, karena para kaum muslimin, pada hari tersebut, mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah yang tidak ada pada hari-hari setelah Jumat. Maka, kaum muslimin yang biasanya pada sholat-sholat lima waktu, mereka tidak datang. Maka, pada hari Jumat ini, Allah Ta'ala beritakan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan dan berkumpul sholat Jumat. Nah, kalau hari-hari biasa, sholat subuh, luhur, astar, latihan, isyangita, di masjid ini, bapaknya, ini hanya sampai penuh saja. Maka, pada hari Jumat ini, yang biasanya hanya dipakai latai bawah saja, maka pada hari Jumat biasanya sampai latai dua, bahkan di tenas masjid, bahkan ada di dua masjid. Karena ketika hari Jumat ini, ini banyak kaum muslimin yang berkumpul, yang biasanya mereka tidak selalu berjamah, maka pada hari Jumat, mereka melaksanakan sholat Jumat. Berkumpul semuanya di dalam masjid. Dan, banyak kaum muslimin kebaikan pada hari Jumat ini. Di antara kebaikannya adalah bahwasannya, orang yang meninggal pada hari Jumat, maka dia mendapatkan pahala mati, syahid. Dan, Nabi kita mengatakan bahwasannya, orang yang meninggal pada hari Jumat, ini digolongkan menjadi orang yang mati, syahid. Dan, orang ini dikatakan, Nabi kita mengatakan bahwasannya, orang yang meninggal pada hari Jumat, maka dia akan terbebas dari fitnah kubur. Dia akan terbebas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuburan. Maka malekat, orang yang meninggal pada hari Jumat, dia tidak akan ditanya, Manroh Buka, siapa Tuhan? Man Nabi Yuga, Wabadilu Gak, ini orang mumin, ini hanya berlaku untuk orang mumin yang meninggal pada hari Jumat. Maka, kita mohon kepada Allah, agar Allah memuatkan kita pada hari Jumat, atau Allah minimal menjadikan kita meninggal pada hari Jumat, atau meninggal dalam kondisi Fusul Khotimah. Ini mengenai beberapa keistimewaan hari Jumat.